Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selalu puji syukur pada Allah SWT. Seberselamatan selam kita kepada Nabi Muhammad, salam Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada siang hari ini kembali kuliah akuntansi bang syariah, yaitu akuntansi salam. Lagi-lagi saya ingin merefresh kembali ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Yaitu pertama, mengenai bersamaan dasar akuntansi. Seperti biasa kita harus ingat ini, ya, apa ya, spal, yaitu aktifah. Sama dengan hutang plus bagi hasil plus modal ya. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi syariah ya. Jadi, kita harus tahu ini ya, aktifah bertambah ada di debit, aktifah berkurang ada di kredit. Ini kebalikannya, kalau ini bertambah ada di kredit, dan kalau ini berkurang ada di debit. Lalu, yang kedua adalah mengenai transaksi salam itu sendiri ya. Salam, transaksi akuntansi salam. Yaitu, transaksi yang dimana, bayarnya di awal, barangnya di akhir ya, akuntansi salam. Ini akuntansi salam. Nah, ini ya, jadi ada tiga ya. Ini yang kedua. Jadi, yang pertama itu persamaan dasar akuntansi syariah. Yang kedua adalah karakter siksalam, yaitu bayar di awal, barang di akhir. Dan ketentuan kuantitas, kualitas, waktu penyerahan, harga, semuanya harus jelas ya. Terus, yang ketiga adalah. Ada istilahnya salam paralel. Kenapa bisa ada salam paralel? Karena, ini adalah transaksi yang dijalankan oleh bank syariah. Karena bank syariah itu, sebagaimana saya akan menjelaskan ya, adalah lembaga jasa keuangan, bukan perusahaan dagang. Sehingga, si bank syariah ini nggak bisa langsung memproduksi barangnya. Jadi, dia harus dari supplier. Jadi, misalkan ini bank syariah, oh, dari ini dulu ya, konsumen ya. Misalkan ini ada konsumen ya. Konsumen mau beli barang ke bank syariah. Nah, dengan cara salam, kan. Dengan cara salam. Nah, nanti bank syariah akan kembali mensalamkan lagi ya. Kenapa bank syariah nggak bisa langsung? Karena tadi itu ya, itu lembaga keuangan, bukan lembaga perusahaan dagang ya. Nah, ini produsen ya. Nah, inilah, apa namanya? Yang namanya salam paralel ya. Salam yang disalamkan lagi. Oke ya. Jadi, itu ada tiga ya. Itu persamaan dasar akuntansi. Lalu, yang kedua adalah salam ya. Itu barang datangan bayarnya dibuat. Terus, ada isilah salam paralelnya. Nah, kita masuk ke materi ya. Ini dalam PSAKS 103, di atas adalah penasih keuangan. Yaitu salam adalah akad jual beli muslam fi barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam ilaih penjual. Dan perundasannya dikatakan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, syarat tertentunya itu apa? Kuantitas, kualitas, waktu, penyerahan, ya. Terus, harga semuanya harus sudah jelas, ya. Salam itu buat apa sih? Sebenarnya salam itu buat, tahu lah, sistem ijon, ya. Mengganti sistem ijon. Sistem ijon itu sistem jual beli yang mana ada yang tidak jelasan, ada yang goror, ada yang kegororan dalam transaksi. Gorornya itu dari sisi kualitas, kuantitas, penyerahan. Misalkan ada orang, jualan pohon, ya. Pohon manggah, ya. Nah, yang diincir ini sebenarnya buah manggahnya. Tapi yang dibeli adalah pohonnya. Nah, pohonnya itu belum ada buahnya, tuh. Ya, masih putik-putik, ya. Nah, maka ketika seorang itu jual beli itu, ya. Pohon manggah tapi ingin dapatkan manggahnya, maka itu adalah transaksi yang goror atau yang tidak jelas. Nah, ini tidak diperbolehkan menurut syariat, ya. Karena dalam jual beli harus jelas. Kuantitas, kualitas, penyerahan, ya. Harga, marginnya, ya. Itu sebenarnya harus jelas. Nah, dengan adanya salam ini, dia menjadi solusi, ya. Dalam transaksi yang mana pada saat itu barangnya belum ada. Boleh transaksi barang yang belum ada, tapi dengan syarat, kuantitas, kualitas, penyerahan, sebenarnya harus sudah jelas, ya. Nah, itu namanya transaksi salah. Lembaga pengasarnya dapat bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Jadi, tadi ya, si pengasarnya itu jadi dia penjual terlebih dahulu, baru dia sebagai pembeli. Yaitu ketika ada nasabah yang ingin membeli barang, ya. Tapi dia mungkin tidak bisa apa namanya, langsung membelinya, sehingga dia menggunakan jasa perbankan. Jadi, dia mesin awat bank, gitu ya. Jika lembaga pengasarnya bertindak sebagai penjual, kemudian mengusahkan kepada pihak kalian untuk menyediakan barang kesanaan. Nah, ini ya, salam paralel tadi, ya. Nah, sampal paralel dapat bertindak dengan syarat akad antara lembaga kuansari, pembeli, dan produsen penjual terpisah, ya. Bukan dari satu akad yang sama, ya. Kedua, akad tidak saling bergantung. Sebenarnya, saya tak aluk, ya. Nah, lalu spesifikasi dan harga barang kesanaan sepakat yang pembeli dan penjual. Di awal akad, tentuan harga barang kesanaan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, ya, nembang sebagai pembeli, ya, lembaga kuansarnya dapat meminta jaminan kepada penjual. Untuk menghindari risiko yang merugikan. Nah, jadi, misalkan, nih, kan bank beli, ya. Bank itu beli, kan, ngasih uang duluan. Nah, berarti si penjualnya ini dia harus ada jaminan. Jaminan itu apa? Awatnya barangnya itu tidak sampai atau mungkin tidak sesuai kualitas yang diinginkan, ya, oleh si bank maupun si konsumen. Terima kasih. Konsumen akhir, ya. Nah, lalu barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang menimputin jenis spesifikasi tadinya. Harga semuanya itu harus jelas, ya. Menjual beli itu harus jelas. Lalu, oh, ya, akuntas salam ini adalah transaksi inden, ya, sebenarnya. Transaksi inden. sebenarnya APR, APR itu memang cocoknya itu terutama bagi yang ini, ya. Sekarang kan ada, ya, KPR yang DP-nya itu bisa dicicil, ya. DP-nya itu bisa dicicil. Jadi, rumahnya belum ada, ya. Rumahnya itu belum ada. Rumahnya belum ada, tapi orang disuruh mulai DP. jadi ketika DP-nya itu selesai cicilannya, itu rumahnya baru jadi, gitu, kan. itu baru tuh cicilannya baru, apa namanya, berjalan. Nah, itu sebenarnya itu akuntas salam, ya, transaksi salam sebenarnya, ya. Yaitu pembayaran uang mukanya itu dicicil, ya. Nah, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. Jadi, harus jelas rupa apa apakah hurufa uang, ya, atau hurufa barang yang bermanfaat. Lunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Jadi, harus jelas, ya. Tidak boleh misalkan, nih, penjual punya utang, nih, maka apa namanya, itu dijadikan ini, tidak bisa, ya. Dia harus benar-benar apa, ya. Takutnya itu nanti tak aluk, ya, kayak gitu, ya. Lalu, transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual atau produsen memproduksi barang, ya, yang dipesan memiliki spesifikasi khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli, ya. Nah, pengakuan dan pengukuran. Akuntansi untuk pembeli. Nah, akuntansi untuk pembeli berarti apa, nih? Si Bang Sariah ini ketika berhadapan dengan produsen, ya. Piutang salam. Jadi, ada piutang salam, ya. Jadi, si Bang Sariah memberikan uangnya itu, ya, pada si penjual. Lalu, tawarnya adalah mode usaha salam, ya, dapat berupa kas atau aset mengkas, ya. Mode usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan mode usaha salam dalam bentuk aset mengkas diukur sebesar yang naik wajar. diisi antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang dicerahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian berdasarkan modal usaha tersebut, ya. Nah, ini pertama, piutang salam pada modal usaha salam, ya. ketika si bank, ya, dia membeli barang salam, ya. Dia membeli barang salam. maka yang terjadi adalah piutang salam, ya, pada kas ketika si bank saya itu membayarkan, ya, membayarkan, atau rekening penjual, apabila si penjualnya itu salah satu dari nasabah banknya itu, sehingga dia memberikan apa, dananya kepada si penjual dalam bentuk rekening. Tahu ya, kenapa ada di kredit ini, karena ini adalah kewajibannya si bank. Berarti si bank itu kewajibannya bank terhadap penjual ke bank. Atau bank membayarnya dengan aset on cash, apakah itu dengan mesin, atau dengan apa, gitu, ya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui juga, ada istilah-istilah yang harus kita ketahui, yaitu nilai wajar. Adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipetukarkan. Contoh, misalkan AC. AC itu nilai wajarnya maksimal, misalkan AC-AC yang ini 7 jutaan, ya, maksimal, ya. Yang 3 PK, 8 juta, ya. Jadi, misalkan ada AC ini 3 PK, ya. Harganya 1 miliar. Nah, itu tidak wajar. Nah, ada nilai wajar, ada nilai tercatat. Adalah yang tercatat dalam meraca. nilai yang diakui dalam meraca. Bisa aja dalam meraca, AC 1 miliar, tapi wajarnya enggak enggak wajar, ya. Nilai tercatat. Jadi, nilai tercatat itu ada nilai yang memang tercatat dalam laporan keuangan. Nah, nilai yang tercatat dalam laporan keuangan, dia juga harus memiliki nilai wajar, ya. Nah, penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebaik berikut. Jika barang pesanan sesuai dengan akat, misalkan, nih, kalau yang A ini, dia mulus-mulus aja, ya. Barang pesanan sesuai dengan akat di nilai yang sepakati, ya. Nah, yang B ini ada ini, nih. Ada problem, nih, yang B, ya. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akat. Jika nilai pasar yang diterima diukur sesuai dengan nilai akat, ya. Beda kualitas, nih. Pesanan yang diterima diukur dengan nilai akat. Misalnya berapa akat, ya. Jika nilai pasar nilai wajar, ya. Tidak tersedia, ya. Kalau nilai pasarnya atau nilai wajarnya itu tidak tersedia, maka pakai nilai akat. Bisa aja, ya, kan. Misalnya barang apa, nih. Ternyata barang itu barang langka, gitu, ya. Ya udah, berarti dia pakainya nilai akat, ya. Dari barang pesanan yang diterima hanya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan terjadu mengakat. Nah, bisa dia dicatatnya itu, ya, diukurnya itu perusahaan nilai akat. Misalkan, gini. Kenapa sih kalau dipakainya nilai akat, gini, barang itu ternyata tak ada, jarang di pasaran. Terus yang yang kedua, ternyata barangnya pada saat jatuh tempo, barangnya belum ada. Nah, maka barang itu dinilai pada nilai akatnya aja. Bisa jadi, ya. Barang itu ternyata apakah harganya itu lebih mahal atau mungkin jadi lebih murah, gitu, kan. Tapi, barang itu ternyata nggak ada, ya. Barang yang jarang. Barang yang jarang. Dan juga si penjual ini juga ternyata dia nggak bisa menyediakan. Lalu, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai nilai wajar, jika nilai pasar tidak tersedia. Pakai nilai wajar, jika nilai pasar tidak tersedia. Nah, ini bisa pakai dengan nilai pasar. Atau nilai yang ada, ya. Berdasarkan itu terima dan sisi-sisi diakui sebagai kerugian. Nah, misalkan ini lebih mahal, ya. Atau lebih murah. Ini lebih murah, ya. Kayaknya lebih murah, ya. apa namanya, jadi rugi, ya. Jika nilai pasar dari barang ke sana lebih rendah. Oh, nilai pasar dari itu kan lebih rendah. Karena ternyata ada penurunan harga. ya. Jadi, dia mengalami kerugian. Ini yang B ini ketika terjadi masalah. Penyelirian barang pesanan di kudukur. Oh, ini udah dobel-dobel gini, ya. Nah, ini pencatatannya. Tadi, ya. Persediaan aset salam, ya. Pada piutang salam. Ini ketika yang A, nih, ya. Ini yang A. Yaitu barang mulus, tidak ada masalah, ya. Maka tinggal menghapus piutang salamnya saja. Yang semua tadi ada, ya. Tadi kan awalnya kan piutang salam pada kas atau kelinik supplier atau aset kas, gitu ya. Nah, ini ketika barangnya sampai, nih. Maka piutangnya harus dihapus persediaan aset salam, ya. Nah, kalau yang B ini tadi, ya. Yang ada masalah, ya. Ternyata barangnya itu lebih murah, ya. Ketika apa namanya nilai pasarnya itu lebih murah, ya. Pada kerugian, ya. Pada kerugian, ya. Nah, kondisi yang C. Yang C ini malah pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang, ya. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan beratang wajib terutempo. Eh, sampai sini ada yang mau tanyakan, yang B. Yang B ini kualitasnya beda, ya. Beda kualitas. Beda kualitas, ya. Ternyata lebih murah, nih, ya. Lebih murah. Si pembeli ini makanya akan bagi, ya. Beda kualitas tapi masih diterima. Nah, kalau yang C ini, dia barangnya itu nggak ada apa namanya barangnya itu nggak ada yang C. Jadi, yang B itu barangnya ada tapi kualitasnya beda. Lebih murah, ya. Nah, kalau yang C ini memang barang itu nggak ada sebagian atau memang nggak ada sama sekali, ya. Nah, bisa dengan pertama, jika tanggal pengirimannya diperpanjang, bisa, ya. Jadi, disalamkan lagi, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercatat dalam akad. Jika akad salam dibatalkan, nah, yang kedua itu salamnya dibatalkan. Sebagian atau seluruhnya akad piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi. Nah, jadi dia menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan mempunyai jaminan, nah, yang ketiga ini misalkan punya jaminan, maka jaminan ini bisa dijual, ya. Tapi, ada beberapa kondisi, ya. Misalkan, jaminannya lebih rendah nilainya, maka paling rugi dia, kan. Barang pesanan setelah hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam. Maka, selisih antara nilai tercatat piutang, salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang penjualan yang terjait tetepok. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang, maka sesingin jadi hak penjual, ya. tadi nih, ya. Ini tadi, ya. Dia mulus-mulus aja, ya. Perjalanan aset salam keada piutang salam. Nah, terus yang kedua, ini, dia terjadi apa namanya, nih. Yang kedua ini, ini, ya. Jika akad salam dibatalkan, sebagian atau seluruhnya dibatalkan, ya. Nah, maka piutang salamnya dihapus, ya. Dan apabila ini ada jaminan, ini ya. Penjualan jaminannya lebih kecil daripada piutang salam. lebih kecil, maka perjalanan salam keadaan penjualnya, ya, berpengaruh, ya. Mengurangi, apa namanya, ini ya, persediaannya, ya. Jadi, mengurangi persediaan. Nah, kalau misalkan penjualnya lebih besar, ya, maka ini menjadi hak si penjual, ini yang bertambah, ya. Piutang salam. Misalkan piutang salamnya 10 juta, ternyata nilai jaminannya 11 juta, maka yang 1 jutanya itu, ya, yang 1 jutanya itu dikasih kepada penjual, ya. Pasnya, misalkan disini 11, ya. Rekeningnya itu 1 juta, ininya adalah 10, ya. Kalau misalkan penjual jaminan, ternyata jaminannya lebih murah, ya. Berarti, ya, dia berdasarkan pada ini aja, ya. Penama nilainya aja. Misalkan tadi, tuh, piutangnya misalkan 10, ya. Eh, nilai jaminannya cuma 9 juta. Emang kalau tolong disini 9 juta aja, 9 juta, gitu ya. Membeli dapat mengenakan denda kepada penjual. Denda hanya boleh dendamkan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menaikkan kewajibannya karena force manager. Misalkan karena bencana alam, ya. Misalkan, nih, petani, dia kena hama atau gudangnya kebakaran, lumpung padinya diserang hama tikus. Dengan bukti-bukti yang kuat, gitu, ya. Dengan bukti-bukti yang konkret, ya. Dia kena bencana apakah itu kebakaran atau apakah itu kebanjiran, ya. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam lakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Dan denda yang diterima diakui dengan bagian dana kebanjikan, ya. Sebagian dari dana. Jadi, kalau ada denda dalam lembaga konsariah, itu dia tidak masuk dalam pendapatan dalam laporan nabu rugi, bukan, ya. Jadi, pendapatan itu adalah pendapatan dalam laporan dana kebanjikan, ya. Sebagai mana pernah kita jelaskan, ya, dalam lembaga konsariah, khususnya Bangsaria, ini. Ada 8 laporan kebanyakan, ya. Satu-satunya itu adalah laporan dana kebanjikan, ya. Aikal, ya. Aikal. Dulu. Ma'am. Mana-mana, ini? Halo, halo. Hadir, Bapak. Hadir. Oke. Bapak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, hadir. Nah, lalu barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Barang pesanan menjadi persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah pada diperolehan, maka sisinya diakui sebagai perugian, ya. Jadi, dia dicatat sebagai persediaan, lalu persediaan yang melalui transaksi salam diukur nilai terendah, ya. Jadi, dia perolehan atau nilai bersih, kalau misalkan nilai bersih ini lebih rendah daripada perolehan, ya. Misalkan, perolehan 10 juta. Eh, ternyata nilai bersihnya cuma 9 juta. Maka, 1 jutanya dia dicatat sebagai kerugian, ya. nah, ini ketika ada denda, ya. khas pada rekening wadiah pada dada kebajikan, ya. Nah, kalau pada bank konfesional, ini adalah pendapatan denda, ya. Tapi, kalau pada bank seriah, ini maksudnya rekening wadiah dada kebajikan, ya. Kenapa wadiah? Kenapa titipan? karena ini akan dikembalikan kepada masyarakat, ya. dikembalikan bukan sebagai pendapatan si bank, ya. Dan masuknya pun beda, bukan pada laporan nabar rugi. Ini masuknya pada laporan tersendiri, ya, atau laporan dada kebajikan, ya. Nah, kalau terdiri, penurunan nilai, ya. Kerugian penurunan nilai persediaan barang salam, ya. Ini ada penurunan tadi, ya. Jadi, nilai bersihnya lebih rendah daripada nilai perolehan, ya. Nah, maka jatatannya perugian penurunan nilai persediaan barang salam pada penyesihan penurunan nilai persediaan barang salam, ya. Lalu, akuntasi untuk penjual. Nah, untuk penjual. Ketika si bank seharian ini berhadapan dengan konsumen-konsumennya, ya. Kenapa sih ada akuntasi pemerintah penjual sekaligus? Ya, karena si bank itu dia hanya sebagai perantara, ya. Hanya sebagai perantara aja. Wajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa khas, khas, sama ya. Wajiban salam dihentikan melakukannya di-recognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. jika penjual melakukan salam paralel sehingga jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir namanya perorehan barang di-recognition sebagai keunturan atau perugian pada saat penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli akhir, ya. dia dapat kas, kan. Si penjual itu kan ketika ada orang asing uang kan dapat kas, ya. Dapat modal dan sebenarnya, ya. Kas atau aset on kas, ya. Nah, tapi dia punya kewajiban, ya. Dia punya utang orang, itu utang salam, ya. Ini debit, ini credit-nya, ya. Ini aktifkan di pasifannya. Bank memesan barang dan membayarnya, kan. Lama, nih, ya, kan. Si bank mesen barang, nih. Nah, jadi dia, ini si produsen dulu, nih, ya, nih, si produsen. Nih, saya kasih uang, nih, kan. Bank kan dia membayarkan dengan kas, ya, kan. Tapi, barang belum terima, kan. Nah, dapatlah ini, ya. Biutang salam pada kas. Lalu bank menerima barang pesanan dari supplier. Wah, dapati barangnya, nih, persian barang salam, ya. Maka, biutangnya harus dihapus karena barangnya udah sampai. Lalu bank menerima pembayaran, ya. Yang lebih besar pada biaya barang yang dipesan. Berarti untung, nih, dia, nih, ya. Untung, nih. Si bank, nih, ya. Jadi, berhasil, tuh, ya, apa namanya apa namanya, barang itu dijual kepada konsumen, ya. Maka, utang salamnya harus udah dihapuskan karena barangnya udah dikasih ke konsumen, ya. Persian barang salamnya dikasih kepada konsumen, ya. Nah, dan si bank itu dapat keuntungan. Nah, terus si bank, ternyata, ketika ngejual kepada konsumen, nih, yang kemungkinan yang ini, ternyata, barangnya lebih murah, ya, kepada konsumen. Nah, makanya utang salam, ya, si bank namanya kerugian, ya. Pada persian barang salam. Mejanya pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai biotang salam. Biotangnya harus dilunasi oleh penjual kalau tidak dapat mengenai kewajibannya, dan utang salam disajikan satu pisar biotang salam. Penjual menyajikan modal usaha salam yang terima sebagai pojiban salam, ya. Mengungkapkan, baga konsumen, mengungkapkan sesuai dengan pernyata secara akuntas keuangan nomor 101 ditanggungkan akuntas keuangan keuangan salam, ya. Nah, inilah transaksi salam, ya, teman-teman, ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanyain, ya, nih. Kalau saya, tidak ada, Bapak. Ini disini kuncinya, ya. Nah, jadi... Nah, ini ketika dengan produsen, ya. Produsen dengan konsumen. Ini bang sebagai apa, nih? Pembeli, ya. 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 Dan langsung sebagai pembeli. Nah, disini, nih. Ada itu, apa? Piutang salam. Piutang salam, ya. Ada, disini, ya. Piutang salam. Ada. Apa, nih? Pas, ya. Ya, bisa jadi, ya. Ayo, ini nanti kalau misalkan kita putus, kita nyambung aja, ya. Maksudnya dalam link yang sama, ya, teman-teman, ya. Ya. Kan bang Sariah itu, dia sebagai perantara, ya. Ini bang Sariah. Misalkan ini konsumen, ya. Konsumen datang, nih, ke bang. Bang, beli barang, dong. Nah, berapaan? Barang-barang. Barang-barang. Tuh, barangnya tuh. Oke. Hasilnya produsen, ya. Nah, berapaan? Bisa, berapaan? Bisa, masih ini, nih. Nah, lama itu nih dulu nih, si bang, ya kan? Nggak sih? Bang. Eh, ini ada nasabah nih, mau ini nih. Ini, uangnya nih, ya. Oke, bang. Ini, uangnya. Oke, bang. Piutang. Salam, ya. Ada kas. Eh, ternyata si suppliernya. Ini, ternyata nasabahnya juga. Ya, berarti paskannya ke rekeningnya. Atau, ah, ini adanya. Ini nih, pisang nih. Saya berpake pisang, ya. Oke, on-kas. On-kas, ya. Nah, gitu ya. Nah. Terus, si supplier misalnya lancar-lancar aja nih. Ini barangnya ya, bang. Oke. Ini ya, berarti saya udah gak punya. Apa, piutang udah dibayar, ya. Disini, persediaan. Barang salam. Dan salam, ya. Ada piutang. Salam. Karena udah dikasih, ya. Ini, bang, sebagai apa nih disini, nih? Sebagai pembeli, ya. Kalau putus, kita nyambung lagi, ya, teman-teman, ya. Link yang sama, ya. Bang, sebagai pembeli. Siap, Pak. Nah, disini, bang, sebagai penjual. Nah, terus, ini ada kemungkinan juga, nih. Si penjual ini, ya. Si produsennya ini. Dia gagal. Misalnya gagal, misalkan, apa namanya, kelihatan barangnya prioritasnya kurang bagus. Nah, berarti. Sama. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, tadi disini, ya. Bang, saya lihat di tengah-tengah. Ada konsumen, ada produsen, ada konsumen datang, bang. Beli dong, bang. Barang itu tuh, bang. Tapi barang belum ada, bang. Oke. Eh, mau beli dong barang apa, nih, 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 nih. Ya. Oke. Tapi barang belum ada, ya, bang. Yaudah, gapapa nih. Bayar dulu. Terus, yaudah, nih. Ngasih ini, duangnya, ya. Nah, catat itu sama si bang, tuh. Yutang salam, kan. Terus, bang kan bayar pakai uang, ya. Pakai kas, kan. Terus, eh, ternyata si penjualnya ini, produsennya ini, nasabah-bangnya juga. Yaudah, maskin gerokening aja, ya. Oke. Eh, terus, kata simbang, atau mungkin ada kemungkinan, kata simbang, eh, gue punya ini, nih. Barang bagus, nih. Pakai ini aja, ya. Bayarnya, ya. Nah, aset nongkas. Aset nongkasnya pun juga harus diukur, ya. Terukur, ya. Nah, jadilah ini, ya. Pihutang salam pada kas, atau organisasi pening, atau organisasi pening, atau aset nongkas. Ini apa, nih? Yang ini, ini debit, ya. Eweb, ini. Trended, ya. Terus, Ancarjaya, nih. Bang, nih, apa namanya? Ini, nih, Bang. Udah, nih. Gue kirim, ya. Si produsen. Oke. Berarti si Bang punya persediaan. Persediaan salam, ya. Makasih, ya. Yang salah. Nanti, biutangnya udah gak ada, ya, Bang. Ya, nih. Gue hapus, nih. Di kredit, nih. Nanti, di debit. Kan. Di debit. Ini. Kredit. Ya. Terus. Ada kemungkinan juga gini. Bang, maaf, nih, Bang. Kreditasi kurang bagus, nih, Bang. Aduh, gimana, nih. Gimana, nih. Gimana, apa-apa, nih. Udah, lah. Sini, sini, sini. Terus. Oke, apa, nih? Persediaan salam. Terus. Ya, berarti Panjumab yutang, ya. Ini berarti ada debitnya lagi, ya. Beban kerugian, ya. Beban kerugian. Kerugian. Ini biutang Orang, ya, kan. Utang sahamnya sekarang 10 juta. Tapi barangnya Sarga 10 juta, kan. Ya, berarti Beban kerugiannya 1 juta, ya. Atau sih, ini penjualan Aduh, bang. Mohon maaf, bang. Ternyata kita Ini, bang. Gak bisa, bang. Uangnya kemarin Udah kepakai, bang. Tapi kita punya jaminan, bang. Terus jaminannya jual, ya. Jual aja, bang. Jaminannya, bang. Bukan. Nah, berarti gimana, tuh? Ya, berarti penjualan jaminan, ya. Semoga. Ada sih, jaminannya saya jual. Eh, begitu dijual, ternyata ternyata murah, ya. Atau murah. murah, gimana, ternyata? Oh, ini pas dulu, ya. Bentar, ya. Nah, ini kan kalau tadi, ya, ini kalau ini barangnya masih ada, ya, ini, ya. Ini barangnya masih ada, tapi kualitasnya jelek, ya. Rugi lah, nih, si pembeli, ya. Rugihan salam, ya. Si barangnya rugi di sini, nih, ya. Lalu, kalau bagaimana barangnya nggak ada, nih, gitu, Pak. Bener-bener barangnya nggak ada. Terus, yaudah, jaminannya, ya. Apa yang sama, ya. Jaminannya aja dijual, ya, Pak. Udah, berarti apa? Jaminannya ini dijual, ya. Berarti dia, apa? Ini, penjual jaminannya lebih rendah, nih, daripada piutangnya, ya. Berarti, ya, perjalan salam pada penjualnya, ini dicatat sebesar harga jaminannya itu, gitu, ya. Pada piutang salam, ya. Kalau misalkan jaminannya itu lebih rendah, ya. Ini yang kedua, nih. Jika akad salam dibatalkan bagian tersebutnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi, ya. Bukannya menjadi salah. Piutang yang harus di, apa namanya, harus dipenuhi, ya. Terus, jika akad salam dibatalkan sebagai antusurnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang jaminan. Serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka setisi antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang pada penjual, ya. Nah, ini, oh ini, nih, ya. Ini lebih kecil, nih, yang ini, nih, ya. Nah, maka itu, apa namanya, dicatatat lagi, berarti, ya. Sebagai piutang salam. Piutang salam pada pada apa namanya, lebih kecil, ada nilai piutang salam, piutang pada penjual yang pada juta tempo, ya. Nanti, kurang, nih, ini, ya. Ada satu lagi, nih, yaitu piutang salam kepada piutang yang harus segera di dunasi, ya. Satu lagi, ya. kalau misalkan nilai jaminannya lebih kecil, ya. Ini jaminannya lebih kecil daripada nilai piutangnya. Nah, kalau nilai jaminannya lebih besar, ya, kan. Angkat sisi ini diambil oleh si penjual, ya. jaminan, ya. Jaminan, ya. Jaminan. 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 jaminannya lebih kecil, ya. Dari piutang salam. Ah. Tetap akan muncul piutang salam, ya. Sisanya ini, ya. Piutang salam. Salam, ya. Saya jadik banget, ya. Salam pada... Ini debet, ya. Creditnya itu piutang yang harus di dunasi atau piutang dagang, ya. piutang dagang, ya. Piutang dagang yang harus di dunasi, ya. Misal isinya, nih, ya. Sudah gini, berarti apa, nih? Si bank harus cari lagi, ya. Supplier lain buat kasih ke konsumen, ya. Terus, oh, jaminannya lebih besar. Jaminan lebih besar daripada piutang salam. Berarti as, ya. Ada penjual, ada pening penjual, ada piutang salam, ya. Salam, ya. Nah, ini baru sampai di sini, ya. Baru sampai di ada penjual, ya. Belum sampai pada pembeli. Nah, antara orang misal lancar jaya, gitu, ya. Jadi, dapat apa, ini. Nah, bagaimana dengan si konsumen, nih, ya. Nah, ketika pada si pembeli akhir. Nih, barangnya, nih, ya. Oke. Barangnya, ya. barangnya, nih. Nah, terus misalkan, nih, barangnya misalkan lebih bagus, ya. Oke. Oh, ini barangnya denda, tadi, ya. Oh, iya. Sebelumnya, si konsumen ini udah ngasih, ini, dia. Udah ngasih, apa, ini, uang ke bank, ya, kan. Si banyak, atau, ini, kas aset kontras, ya. Oke. Nah, si, ini, 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 ini si konsumen, ya. Si pembeli akhir, ya, kan. Si bank catat, ya, kas, atau aset mengkas pada hutang salam, kan. Nah, terus, ini kan ketika si bank pada produsen, nih, pada si penjual, nih, ya. Si bank ngasih uang lain kepada si produsen, kan. Nih, uang gue, nih. Nah, biutang, ya. Nah, terus si penjual ngasih ke bank. Nah, barangnya, ini bank, nih. Oke, nih. Saya catat, ya, persediaan barang salam piutangnya siapus. Terus, bank menerima pembayaran. Eh, ternyata, lebih tinggi, nih, pembayarannya, daripada barang yang di, apa, nangis, barang yang dipesan. Nah, berarti, dapat keuntungan salam. Itu, ya. Nah, persediaan barang salamnya dikasih ke konsumen, nih, pada si pembeli akhir, ya. Nah, utangnya dihapus, ya. Kalau ternyata, barangnya ternyata lebih murah, nih. ya, rugi, dong, dengan utang salam pada kegulian salam pada persediaan barang salam, ya. Nah, jadi, seperti itu, ya, teman-teman, ya. Oke, itu mengenai kontrasi salam, ya. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan, nggak? Bisa ulang-ulang sengaja, biar teman-teman ngerti, ya. Oke. Nah, ternyata, ini tadi si konsumen dia ngasih uang, disini, ya. Bang, nih, bang. Oh, saya, bang. Oke. Ini dapet kas, ya. Ini dari sisi bank, ya, teman-teman, ya. Ada hutang. Salam, ya, kan. Itu dibayar, ya. Wah, kalau misalnya lebih mahal. Wah, berarti apa, nih? Ini mahal. Nanti, hutang salamnya dihapus. Hutang salam dihapus. Dia dapet keuntungan, disini, ya. Pendapatan salam. Terus, dia dapet lagi, apa? Ada yang ngeriain lagi, apa? Persediaannya itu, ya. Terus, misalkan, apa namanya? Si banknya itu, misalkan, dia rugi, nih. Ya, berarti pucat lagi, sini, kan. Hutang salam. Ya. Just, disini adalah kerugian. Ini adalah persediaan salamnya, itu, ya. Oke, teman-teman. Paham, ya? Maktunya. Nah, kalau nggak paham, ya, mungkin bisa di, ini lah. Lihat lagi videonya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan. Anaknya yang mau ditanyakan. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. 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 Terima kasih, Tuhan, Pak. Ya, sama-sama.